Pada saat itu, Pak, saat kejadian Death Drop, apa yang ada di pikiran Bapak saat waktu itu kejadian? Itu udah kayak bingung gue mau mikir apa lagi, karena gue udah ngerasa dari karir gue habis. Yo guys, balik lagi di Giba Magic bersama gue Darius Drew, The Game Master. Dan kali ini kita kedatangan another special guest lagi. Salah satu sosok yang ada di dunia magic saat ini juga, bisa dibilang sebagai panutan juga dari beberapa orang-orang. Nggak lain dan nggak bukan, dia adalah Demian Aditya. Panutan, panutan. Terbukti loh, Pak. Kalau ngeliat teman-teman yang lain yang bikin live atau mungkin yang bikin interview-interview seperti ini juga, nama Pak Demian sempat muncul sebagai salah satu panutan yang ada saat ini. Alhamdulillah deh, kalau misalnya bisa menjadi inspirasi, dia juga panutan. Semoga, apa ya, yang diikutin yang bener, jangan yang salahnya pokoknya. Siap, siap, siap. Anyway, Pak Demian, selamat datang di Giba Magic. Thank you, udah mau nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng, Pak. Bukan karena gue tagi ya? Oh iya! Nggak, tadinya tuh gue pikir tuh pas pada saat lo, gue ngeliat ada lo, ada Joe, terus udah gitu lo nge-gibahin di lidahku, gue tuh kayak pengen tau aja, gue tuh kalau digibahin sama orang kayak apa sih? Pokoknya gue bilang sama lo, lo gibahin gue dong, eh malah gue diundang. Iya, iya, iya. Gue bingung gue gitu. So actually, Giba Magic ini tuh bukannya pengen ngomongin orang, tapi lebih pengen ngebahas, mau ngobrol bareng sebenernya. Ngobrol bareng sama magician, sama. Mostly karena memang podcastnya ditujukan untuk ngobrol bareng sama magician. Nah kita ngebahas nih, mau pandangan seorang magician ini terhadap suatu kasus kah? Atau bagaimana pola pikir dia terhadap konsep dalam magic dan sebagainya? Gitu sih, Pak. Iya, iya, iya. Oke, oke. So, kita akan mulai ngebedah tentang behind the curtain-nya Demian Aditya. Siap ya, Pak ya? Siap. Alright, Pak Dem, Pak Dem. Kan beberapa orang mungkin selama ini kalau ngeliat Pak Demian cuma ada di depan stage gitu ya kan, doing magic. Dan gak pernah bisa dalam tanda kutip, spending waktu untuk benar-benar kenal lebih dalam lagi seorang Demian Aditya ini nih. Nah disini kita mau coba ngebahas itu, Pak, sebenarnya. Dimulai dari, sebenarnya kapan sih, Pak, Bapak mulai tertarik belajar magic? Kalau misalnya dibilang tertarik, dulu tuh sebenarnya yang paling berbekas banget pada saat gue kelas 6 SD. Itu gue pas lagi jaman-jamannya TV tuh cuma ada RCTI sama TVRI kalau gak salah pada saat itu. Jadi, di RCTI dia ada tayangan David Copperfield spesial. Itu ada, kalau gue lupa dari episode berapa yang jelas, gue pokoknya setiap minggu selama beberapa bulan tuh nontonin. Ya. Nah, gue langsung jatuh cinta gitu loh. Terus terang, kalau misalnya lu tanya gue, gue tuh gak pernah ngefans sama siapapun. Sampai detik ini. Serius? Gak pernah ngefans sama siapapun? Kayak misalkan gue ngefans sama musik, tapi gak ada spesifikasi siapa gitu. Misalkan gue suka melingking park. Pada saat dia datang ke Indonesia, belum tentu gue juga mau nonton. Oke, oke. Gue sempat suka aja gitu ya. Tapi pada saat Copperfield, itu dia kayak gue ngerasa, gila. Ini goks nih, ini orang gokil nih. Kalau ke Jakarta gue pengen ketemu gitu-gitu lah. Masih kecil tuh kayak gitu pemikirannya. Terus, apa yang gue liat pada saat itu, bagi gue, yang dilakukan sama David Copperfield tuh kayak superhero yang benar-benar real. Kalau kita liat Superman bisa terbang, David Copperfield bisa terbang. Superman bisa misalkan, apa ya, pokoknya fast feeding bullet, cepet gitu. David Copperfield juga bisa teleportasi. Dan yang membedakan mereka adalah Superman itu fiktif. Kalau misalnya Copperfield tuh real. Jadi buat gue tuh superhero, dia tuh superhero yang nyata. Dan gue suka banget sama dia. Gue pengen jadi kayak dia. Nah, sejak itu tuh udah tuh mulai. Dan gue sering cerita sama temen-temen gue waktu pas pada kelas waktu, kelas 6 SD gitu kan. Terus ada momen diupas lagi ke pacara. Temen komplek gue yang kebetulan satu sekolah sama gue. Dia bisa main sulat depan gue. Nyilangin koin pake saput tangan gitu loh yang masukin kantong. Itu masih SD tuh padahal tuh, Pak? Masih SD. Terus gue langsung yang, Ah, gila lu, 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 lu. Kok bisa kayak gini sih gitu? Gue mau, gue mau. Akhirnya gue minta ajarin dia. Dia ajarin dan itu adalah pertama kalinya gue ngerasa gue sudah berhasil seperti mendekati Copperfield. Walaupun jauh banget. Dia kan anak-anak kecil lah ya. Jadi itu tuh awal pertarikan gue tuh, customer SD. Awal mulanya encounter-nya karena ketemu David Copperfield, nonton David Copperfield waktu itu. And then ketemu temen yang bisa magic and then tertarik. Dari situ progresnya gimana, Pak? Mulai dari SD kan mulai belajar tuh sama temen. Terus apa, sharing barter-barter atau gimana, Pak? Ya ternyata temen gue cuma bisa satu itu doang triknya gitu. Selesai di situ dong. Selesai, selesai. Iya makanya. Tapi interest-nya gue gak berhenti di situ. Kalau misalnya belajar stratofennya, iya selesai. Gue gak bisa belajar lagi. Tapi interest-nya tuh masih tinggi. Sampai akhirnya di deket rumah gue, sorry, di deket rumah nyokap gue pada akhir itu ada kayak Gramedia. Kalau gak salah, Gramedia di jaman dulu namanya, gue lupa deh. Pokoknya sebuah toko-toko buku yang pas baru masuk tuh ada jual alat-alat sulat. Tapi yang simple, yang kayak dice cube, terus apa namanya. Ya gitu lah, yang memang buat anak-anak yang beginner gitu. Nah gue ingat banget tuh dulu gue ngumpulin duit gue, setiap hari uang jajan gue kumpulin buat beli alat-alat itu. Oke, oke. Sampai semuanya udah gue beli. Tapi semua yang membuat gue tertarik ya, kalau menurut gue terlihat simple kayak, apa sih yang zigzag, yang motong, yang tengah beli-tarik, yang geser ya. Nah itu, itu menurut gue gak terlalu membuat gue tertarik, gue gak beli gitu. Jadi gue hanya beli-beli yang membuat gue tertarik. Kayak itu tuh apa, dice cube ya, yang lo cerita-cerita dengerin bisa tau dadunya berapa yang, dadu itu merah. Iya, iya, iya. Itu gue beli sampe... Dadu intip bahasanya, Pak. Dadu intip. Nah kalau akhirnya gue beli itu sampe lebih dari satu. Dan gimmick itu gue bawa terus, sampe akhirnya gue ngerasa gak ada perkembangan lagi pas pada saat SMP. SMP kelas 2 tuh gue ngerasa kayak mau beli, gue udah punya semua. Jadi gue kayak, udahlah gue bukannya hilang, tapi ya kayak gue pendem aja hobi gue itu. Dan baru mulai akhirnya, SMP, baru mulai tertarik lagi bener-bener kayak dibangunin lagi tentang sulap itu pada saat gue kuliah, which is tahun 98. Ada satu pelayan di kantin kampus gue itu, dia main sulap depan gue gitu. Terus gue bilang, lihat Thomas, lihat gitu. Terus dia main, intinya pake kuncinya tuh yang The Glide. Dia main intinya yang kartu ini, taruh bawah, tinggal tiga, ini bukan. Nyatakan, wah bener gitu. Gue sampe yang anjing gitu. Anjing gue. Karena gue cek kartunya, kartunya normal. Terus ini apa ini? Apa ini? Gue penasaran banget. Sampai akhirnya gue minta sama dia, sekali lagi mas, sekali lagi mas. Itu ada kali dia ngulang sampe 10 kali. Karena gue gak mau nanya, karena gue gak mau nanya rahasianya gimana gitu. Buat gue, biarkan gue solve it sendiri. Sampai atian gue capek. Terus gue ngomong, mas gue kasih tau aja deh rahasianya. Malah dia yang nyerah akhirnya. Itu dikasih tau. Iya. Dikasih tau. Oh sayangnya gue yang berterima kasih banget. Yaudah gue seneng. Nah situlah gue mulai kayak, oh ternyata ada tuh yang sulap itu tidak pake alat. Ah ya. Nah disitulah itu gue mulai tertarik lagi. Terus gak lama, pas gue jalan di Mall Puri, pada saat itu ada namanya toko sulap Indomagicland. Iya. Nah di Indomagicland itu gak sengaja. Gue lagi jalan, gue lihat akhir toko sulap. Dan gue lihat itu yang dia jual semua, semua properti, semua alat sulap yang gue gak pernah lihat. Yang zaman dulu kan gue taunya dadu intim gitu kan. Iya, iya. Ini kok gak ada semua. Dan ini, wah apa lagi nih. Benda-benda ajaib. Pada saat itu yang jaga toko, si Rinku. Kalau sekarang taunya Rinku lah. Dulu namanya Yanto. Iya, iya, iya. Rinku. Terus gue, gue nanya gitu kan. Nih, ini gimana caranya nih? Terus dia, lu beli dulu. Yaudah. Gue beli, diajarin. Akhirnya gue karena ngerasain suatu hal yang baru, hampir setiap minggu gue ke situ. Oke. Gue beli, 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 beli. Terus disitulah gue ketemu guru gue pertama kali, Cat V. Sugi. Cat V. Oh iya. Ketemu. Cat V. Terus gue diajakin ke diajakin ke Megamall Pluit. Kalau gak salah namanya. Dulu ada komunitas itu namanya Joker. Oh iya, iya, iya. Dulu masih Megamall Pluit namanya tuh. Iya, iya. Joker. Iya, Megamall Pluit. Terus gue belajar di Joker. Ketemu. Wah, makin luas, makin luas. Akhirnya yaudah. Ketemu banyak komunitas. Jadi disitulah mulai akhirnya rasa bangkit lagi sulapnya. Dan gak pernah berhenti semenjak itu. Gak pernah berhenti semenjak itu. Sampai akhirnya bisa nyampe ke Pentagram gimana ceritanya? Ini sebenarnya unik. Tapi ya, maksudnya sekarang gue udah berteman lah sama orangnya. Jadi dulu tuh sebenarnya ceritanya unik. Wah, ini menarik. Ini menarik. Ini banyak yang gak tau nih. Jadi, gue terus belajar sampe akhirnya karena orang yang tau gue ikut Abang None tahun 2002 gitu. Jadi terus, belajar terus. Gak pernah berhenti. Gue beli alat sulat. Gue gimmick semua. Gimmick coin. Terus Svengali, Bilandek, semua gue beli. Pokoknya yang gimmick. Tapi slide of fame-nya tuh cuma paling ya mungkin gue slide of fame gue tuh 40%, 60% gimmick. Oke. Terus, ada momen gue begitu selesai Abang None itu gue dapet kerjaan dari Abang None dimana gue harus perform untuk Valentine. Oke. Oke, Valentine. Jadi mereka minta tolong, minta tolong, lu perform deh buat Valentine. Gue masih ingat banget itu kalau gak salah di Hotel Aston. Kalau gak salah. Misalnya gue gak tau nama kafe-nya cuma di daerah Aston gitu. Oke. perform lah gue gitu. Gue main sulap. Terus pas pada saat gue mau perform di-presentin lah. Gue dulu pake nama apa? Ipang kali ya. Gue lupa. Ini lah dia. Nama pertama magic nih ya. Nama pertama magic nih. Enggak. Gue belum tau. Gue belum tau kalau misalnya harus pake nama perform, nama panggung. Nama panggung. Isi. Ini lah dia gitu. Terus udah gue di panggung itu terus keluar. Gue main kartu. Baru pada saat baru main, baru keluar, belum main nih. gue ngeluarin kartu. Tiba-tiba ada penonton disitu yang bilang, kita gak mau ngeliat dia gitu loh. Kita mau ngeliatnya Alford. Oh ya. Alford. Karena pada saat itu Alford kayaknya lagi Valentinean sama ceweknya disitu. jadi dia dengan ceweknya Valentinean disitu sama ada pasangan-pasangan yang lain. Kebetulan berarti. Terus gue apa? Iya gak sengaja. Gue gak tau dari dia gitu. Seperti itu gue kan yang gini. Main gitu. Terus MC-nya juga dengan bodohnya MC-nya juga yang iya nih gimana Mas Alford? Main gak? Main gak? Terus gue ya anjing kok gue gini sih gitu. Pengalaman pertama kali gue tuh. Malah dikasih panggung dia ya. Akhirnya karena ya gue sih tidak menyalahkan Alford ya pada saat itu karena keadaan membuat Alford dipaksa untuk perform mau gak mau dia perform mungkin ya gue gak tau. Dan dia akhirnya yaudah deh gue perform gitu. Dia ada ke atas panggung dia pinjem kartu gue gitu. Oke. Udah dia sedia main gitu. Ya gue kan ngerasa pada saat itu ya masih muda gue ngerasa kok gue ini ya apa nanya kok pertama kali gue perform di panggung begini gitu. Terus gue cerita lah sama temen gue ya gue tadi gimana ya gue harusnya main tapi di Alford malah yang main temen gue yang sama abang-abangnya juga. Oh at that time bapak jadi gak main gak? Jadi gak main? Gak main. Gak main gue. Oke. Literally tidak main. Terus gue akhirnya yang ya maksudnya bete lah. Bete dalam arti pada saat itu gue ngerasa sedih aja kayak gimana sih gitu kan. Ya jelas pasti kalah lah gue. Alford kan waktu itu namanya udah bersanding sama Dedy Cobusel ya di momen itu. Di tahun 2002 itu. Karena yang di TV itu yang terkenal itu adalah Alford Dedy Cobusel gue mengoncero terus Adrimanan gitu lah semua. Di Siftirta juga ya gitu-gitul lah ya. Jadi gue ngerasa kayak yaudah udah sedih. Gue ngobrol sama temen gue gitu. Terus abang gue bilang wah gak boleh gitu tuh harusnya kan kalau itu ada etikanya gitu kan. ada account of etiknya. Gak boleh gitu lah. temen gue ternyata gue gak tahu dia adalah temen kampusnya Dedy Cobusel. Oke. Oke. Dia temen kampusnya Dedy Cobusel. Terus dia telpon Dedy Cobusel. Dia cerita nih temen gue nih perform gini-gini-gini-gini-gini gitu kan. Ya mungkin jaman dulu juga jaman gontok-gontokannya juga sama kali ya. Gue ternyata. Selalu ada kubur-kubuan. Pokoknya kubur-kubur itu gue gak paham gimana akhirnya si Dedy ngomong. Ngomong ke temen gue bilang lu dimana dia? Gue kesana deh. Gak boleh tuh. Kode etiknya gak boleh kayak gitu tuh. Gue samperin deh gitu. Oke. Gue kaget kan. Dedy mau nyamperin gue gitu. Wah. Gue tungguin tuh. ternyata gue temunya di sekitar setengah jam. Gue telepon lagi sama temen gue. Dedy gak bisa kesana. Dia bilang soalnya dia bilang soalnya dia harus ngerjain meetingnya dulu atau apa. Gue selesai. Gak bisa kesana. Tapi lu diminta ketemu dia. Terus gue. Hah? Terus lu? Ya. Dapat invite-an ya? Dapat invite. Cuman karena pada saat itu gue itu udah malam banget. Terus gue akhirnya gak jadi ketemu dia. Dan baru ketemunya itu kalau gak salah seminggu kemudian ya. Gue lupa. Pokoknya intinya tiba-tiba si temen gue tuh bilang Pak, nih si Dedy mau ketemu lu. Kapan? Misalkan lu dateng kesini? Gitu. Kemana? Gue inget banget ya di hotel Sangrila. Oke. Sini lu sekarang? Gue harus kerja. Gue masih pake seragam kantor gue. Telkomsel. Gue gini. Tak bodoh lah gue dateng. Gue dateng pake seragam merah, Pak. Oke. Gue dateng kesana ketemu Dedy pertama kali. moment of truth tuh. Iya moment of truth. Terus gue ya seperti biasa. Gue kan ngikutin aja di belakang gitu. Terus tiba-tiba dia gini. Siapa nama lu gitu? Ipang. Coba liat. Main dong. Anjir main. Terus gue inget banget dulu posisi gue sama seperti kayak pesulap jaman sekarang yang kalau main depan gue. Kartunya dekil. Kartunya dekil. Hitam. Pinggir-pinggirnya gue main gemeter. Iya, 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 bener. Untuk kalian di luar sana yang kalau misalnya perform depan gue gemeter trust me. Been there. Gue pernah seperti lu. Always happen. Iya, gue gemeteran. Main. Terus lagi-lagi sampai akhirnya gue disuruh main satu permainan yang menurut gue hanya saatnya gue tunjukin nih ke DC nih skill gue gitu. Gue main coin matrix. Dan memang pada saat itu gue pasih banget matrix gue. Karena gue latihan setiap hari sebelum tidur tuh 50 kali. Selalu. Iya, iya, iya. selama setahun. Jadi gue ngerasa wah, jago nih gue. Bisa. Andalan nih. Terus si DC cuman gini doang. Good, good, good. Kapan lu ke rumah gue ya? Oh, boleh deh. Udah. Habis itu dia begitu dia show, terus saya show. Bukan dia show, terus saya show ngomong sama gue. Lu kalau mau ikut nanti join di management gue. Kayak gitu. Oke. Di pentagram. Nanti pokoknya pokoknya lu akan kita bantu, kita gini. Wah, dikasih tau belajar manajemen kita manajerin gitu. Gimana? Terus gue yang wah, boleh tuh deh. Nah, jangan jawab sekarang. Nanti aja dulu. Ntar lu ketemu gue seminggu-minggu depan. Baru lu kasih tau jawabannya yes or no. Gitu tuh. Udah. Udah, gue mikir wah, menarik nih. Menarik, menarik, menarik. Sampai akhirnya mau deh gue gitu. Oke. Terus, gak lama minggu depan, tapi gue masih bingung nih. Karena disitu dia juga ada sekolah sulap yang namanya pentagram. Iya. Sampai minggu depannya, pada saat gue ketemu, ternyata sebenarnya dia menawarkan untuk masuk ke sekolah dia. Bukan manajemennya? Bukan. Oke. Terus gue gini, terus gue udah dengerin, terus dia kasih tau juga biayanya segala macem, ngedrop dong gue kan. Karena gaji gue aja dulu, kalau gak salah, sebagai karyawan itu 2,5 juta sebulan. Tapi itu belum ini ya, belum-belum ada kayak plus-plusnya gitu kan. Maksudnya itu, itu hanya take home pay-nya gue 2,5 gitu pada saat itu. Sedangkan kalau gak salah, harus bayarnya itu 1,8 atau 1,5 gitu di sekolahnya Dedy pada saat itu. Hampir 70% Gue langsung yang diem, diem, mau aja diem. Terus dia bilang gini, kenapa? Kok lo bingung gitu? Gak apa, lo kalau masih bingung apa? Gue kasih waktu. Udah, dia show lagi, itu lah yang udah minggu depan itu dia show lagi, pas begitu selesai gue bilang, aduh gak ada ini tawar yang nalik, tapi gue gak bisa. Gue bilang, ya den, gue pengen banget, tapi gue kasih tau, gue gaji gue segini, gue gak bisa bayarin ini. Ada gue yang, sorry, tapi kayaknya gue gak bisa. Terus dia ngomong, yaudah lah, kapan ke rumah gue? Dikasih tau, rumahnya Bintaro, udah patah sedukan. Gini nih, udah. Begitu ke tempatnya dia, lama-lama akhirnya gue dikasih tau, yaudah lo mau gue manajerin, tapi lo harus dengan syarat, satu tahun gak boleh show dulu. Udah gue ikut sama dia. Follow, asal-muasal. Dari situ akhirnya ketemu di Pentagram, dan bergabung dengan manajemen Pentagram ya Pak. Oke. Nah, waktu itu Pak, itu kan momen krusial tuh, harus milih berarti kan, antara pekerjaan yang sudah tetap, sama memulai karir di Magic. Yang which is, dipospon lagi satu tahun. Gak boleh perform dulu kan. Nah, waktu itu keputusan apa yang akhirnya membuat Bapak memilih? Oke, gue pilih Magic deh. This is my career, man. I choose Magic. Apa? Awalnya sebenarnya simple. Sebelum DC ngomong gitu pun, nunggu gue sudah kepikiran, tapi gak punya keberanian. Karena, bayangin aja, gue show, eh sorry, gue gaji bulanan gue 2,5 sebulan. Sedangkan gue show itu, kalau gak salah, 2 juta sampai 3 juta sejam. Can you imagine, sesuatu hal yang gue bisa dapetin sejam, sama yang sebulan. Sebulan itu, gue panjang banget kan, gue mesti, lama lah pokoknya, gue mesti bangun pagi, atau ini, dan itu gue berat ngelakuinnya. 8 jam sehari. Gue happy, gue happy, sejam doang ngelakuinnya, dapetnya sama gitu loh. Iya, iya. Jadi gue udah mulai kepikiran, tapi pada saat itu, karena gue belum punya manager, gue gak berani gitu loh. Gue gak berani melepas pekerja tetap gue, masih lah ada pemikiran logik. Kalau gue gak ada show, gimana gitu. Iya, iya. Nah, udah akhirnya, pas pada saat sama DC, gue didudukin sama dia, gue ingat banget, ada dia dalam Rafael. Kalau misalnya lo megang kaca pembesar, terus lo mau ngebakar kertas, caranya gimana? Kan gue suka bilang, begini, pakai kematahari gitu kan, biar kebakar. Nah, itu kan lo gak bisa gerak-gerak, lo harus di satu titik point. Dan lo harus bener-bener cari posisinya yang pas, sampai dia tajam, akhirnya kertasnya kebakar, dengan matahari doang. Nah, sama seperti hidup lo, lo harus fokus sama satu. Gak bisa lo telkomsel, gak bisa lo ngambil sulap. Lo harus pilih satu. Gue bilang, anggung. Itu langsung dihadapin, ada pilihan itu ya. Iya, sampai akhirnya gue yang ngerasa, gue tahan dulu deh, gue tahan dulu, gue tahan dulu. Karena juga Dedy gak mau, gue untuk kembali putusan yang salah. Akhirnya gue tahan dulu, gue tahan dulu, pas pada saat momennya pas, gue ada kayak apa, perpanjang kontrak atau enggak, akhirnya gue memutusin untuk enggak. Yaudah. Gue udah lah, pede aja lah. Toh juga pada saat itu, gue masih tinggal sama nyopak gue kan. Jadi, gak terlalu banyak mikir. Yang penting gue makan aman, bensin juga aman. Udah, gue belajar karir gue di fokus. Udah, itu sih sebenarnya alasannya. Dan sekarang gue paham, memang benar, omongannya Dedy, lo harus fokus. Tapi, iya dan tidak. Karena ternyata ada juga orang yang di luar sana, yang bisa dua-duanya kerja. Hingga baik lagi ke dirinya si orang itu. Lo mau apa? Lo maunya fokus di sulap, atau lo pengennya sulap hanya part of your life aja. Iya, benar. So, memang dibalikan lagi kepada individu masing-masingnya ya. Kalau memang ternyata dia super sakti, bisa multitasking, ya silahkan multitasking dengan berbagai pilihan hidupnya mereka. gitu. Ya, tapi pasti abis itu ya BC. Iya, iya, benar, benar. Iya lah, setelah kan lo pasti capek lah gila lo. Abis itu harus punya dua kehidupan gitu kan. Disuntik terus, Pak, diinfus terus, Pak. Nah, kita ngomongin sekarang setelah masuk ke manajemennya Pentagram nih, Pak, nih. Ya. Yang gue denger, Pak, dulu sebelum menjadi, kan akhirnya jadi, eh, commute nih kayaknya. Oh, iya, saya aja. Gue lagi batu tadi. Oke, oke. Kan akhirnya memilih jadi illusionis. Tapi sebelum jadi illusionis, gue pernah denger katanya pernah sempat ngetes atau mungkin research jadi bizaris, Pak. Is that true? Iya, betul. Bener banget. Oh, iya? Karena gini, iya. Jadi sebenarnya gini, banyak yang orang gak tau, gue itu sebenarnya suka banget sama hal-hal yang horror. Jadi sebenarnya kalau misalkan, kalau misalnya ditanya Demian pada saat tahun 2002 sampai 2006 itu, kesukaannya tuh bahkan awal-awal tiga tahun di sama Pentagram tuh gue bizar. Bizar? Karena bizar itu gue, iya, karena gue bisa meng-influence orang dengan hal-hal yang quote-unquote mystic gitu. Oke, oke. Jadi, jadi gue pengen magic gue tuh real, sulap gue real di mata orang. jadi gue gak mau sampai ada orang ngomongannya main terus yang, ah trik lo, ah ini trik nih. Gue gak mau, karena gue maunya tuh real. Jadi orang tuh peda tipis di antara ini beneran, ini apa ya? Makanya gue tuh seneng lah ketika orang menganggap mainan gue tuh adalah beneran. Dan gue suka hal-hal mystic, sampai akhirnya gue punya prinsip adalah permainan gue itu adalah paranormal yang di-entertainkan. Ya, oke. Karena memang core-nya bizar itu ya Pak ya? Iya. Bahkan katanya kemarin, sempat ngebotakin rambut juga, terus pakai ini juga, eyeshadow juga, itu dibentuk? Karena? Atau sengaja pengen? Dibentuk. Karena dulu menurut Yediko Busia dan Rami Rafael, muka gue terlalu manis. Mukanya terlalu manis. Iya. Mukanya terlalu manis. Menurut mereka tuh kayak, lu gak cocok main bizar yang serem-serem, tapi muka lu tuh manis gitu. Lu harus bikin serem muka lu. Ya gue ikutin. Dia bilang, butakin. Gue ikutin, butakin. Terus, wah lu pakai celak segala macam itu. Gue ikutin semua. Gue bahkan pernah pakai kontak lens putih setengah. kontak lens putih setengah, oke. Kan sampai sempat pakai kontak lens itu, Pak? Sumpat. Itu bahkan gue itu berapa tahun ya, kayak gitu ya. Gue lumayan lama itu. Setahun lah. Pakai kontak lens kepala gue. Jadi gue botak, kontak lensnya setengah. Warna putih tapi. Jadi kayak orang buta. Ya, jadi kayak, ya setengahnya buta gitu ya berarti ya, Pak ya. Wow. Akhirnya, terus kenapa dari bizaris, akhirnya pindah ke ilusi, Pak. Jadi ilusionist, Pak. Akhirnya gue balik lagi, gue bertanya ke diri gue sendiri. Gue ikut, gue sebenarnya sulap itu apa sih? Apa yang kayak gue menanyakan ke diri gue sendiri. Jadi, apa sih ya core-nya pertama kali gue bisa jatuh-jati sama sulap? Apa yang bisa ngebuat gue akhirnya, apa ya, bikin gue tertarik banget? Karena kesini-kesini pada saat gue ambil bizar itu, gue ngerasa, gue akhirnya bisa mendekati, kalau misalnya sekarang itu orang jadi mikirnya kayak limbat. Tapi bedanya fisikal aja gitu. Ya. Gue sampai beli buku, namanya Suami Mantra, itu sebenarnya fakir, mainan fakir. Dan mainan gue dulu bahkan yang, apa, kacang hijau masuk hidung keluar mata. Pokoknya gitu-gitu deh. Jadi, terus gue ngerasa, apa, ini yang gue mau gak sih? Walaupun memang, memang itu yang gue suka, tapi bener-bener yang gue mau gak sih? Sampai akhirnya gue tarik mundur lagi. Dan, apa ya, gue baru mendapatkan kemarin tuh, bahasanya pas gue nonton salah satu live interview-nya Max Maxon. Jadi ada, ada child amazement. Child amazement. Di setiap orang tuh, ya setiap orang tuh punya child amazement. Jadi yang, waktu lu masih kecil, lu ngeliat selalu tuh yang kayak, Oh. Ya, ya, ya. Itu apa yang membuat lu begitu? Apa? Karena, pasti tujuannya sebenarnya, kalau lu nonton sulap, keren banget. Wah, gila keren. Nah, pada saat lu main sulap, sebenarnya hati kecil lu itu, lu pengen membagi rasa itu ke penonton lu. Ya, ya, bener. Nah, itu sebenarnya, nah, itu core yang paling penting dalam dunia sulap sebenarnya. Terutama entertainer ya, pesulap yang mengabadikan dirinya untuk sebagai seorang entertainer. Sebenarnya itu. Karena lu liat sulap, lu keren. Wah, amaze banget. Dan lu mau menduplikati rasa amazenya tadi, dengan cara pada saat lu main, berharap penonton ngerasain yang sama. Yes, berbagi kesenangan yang sama ya, Pak. Iya. Ketika pada saat lu ngeliat itu ke diri gua sendiri, gua tidak mendapatkan wow-nya, amazemennya, child amazemennya tadi, dengan kalau gua main dessert, ada mereka takut. Ada mereka ya sedih, nangis, tapi nggak dapat yang wow gitu, nggak ada. Ya, yaudah akhirnya gua convert tuh. Udah lah, gua ilusi aja gitu. Dan kebetulan pada saat gua convertnya itu, adalah momen-momen gua keluar dari pentagram. Oh. Baru disitu, jadi illusion ya. Gua langsung kayak ngerasa, ya karena pada saat itu gua ngerasa gini, kalau bener kata si Jareme Griffith kemarin, ketika lu sudah menjadikan, meng-declare lu sebagai seorang profesional, berarti lu harusnya sudah memikirkan, sulap itu tidak hanya sebagai hobi, my God, sebagai bisnis. Ya, ya. Nah, gua disitu kan pada saat gua lepas dari pentagram, gua tidak mendapatkan link, dalam arti, dulu mungkin karena Deddy Cobuze, kena banyak lain, kena banyak I.O. Kita suka kecipratan gitu. Pada saat gua keluar, gua sendiri kan, gua harus struggling sendiri. Jadi gua harus gimana caranya, bermain sesuatu yang, kalau orang ngeliat, itu bukan yang, tuh ini kayak Deddy Cobuze lu ya, wah lu niru-niru Deddy Cobuze, lu niru-niru kamera file gitu. Gua nggak mau. Ya. Bikinlah gua diri gua, gua sembarah sebagai ilusionist. Dan pada saat itu gua liat, Deddy Cobuze udah serem, maksudnya dia dark kan, menurut koil juga dengan jipsi, gua mau tampil ganteng. Muncul lah. Boi-boi-boi-boi-ben lah. Boi-ben. Muncul lah gua dengan rambut-rambut begitu kan. Dulu rambutnya masih anime style gitu ya, masih spiky-spiky. Yoi. Bejita dulu gua. Bejita. Itu pertama kali muncul berarti Demian Sang Illusionist, Pak? Ya. Itu pertama kalinya gua menggunakan nama Sang Illusionist. Disitulah branding secara luasnya kali ya. Di media masa yang besar, di TV waktu itu, sebagai Sang Illusionist. Sempat pernah ada kendala nggak sih, Pak? Maksudnya gini. Honestly, kayak gua sendiri gitu ya, Pak ya. Dulu sebelum akhirnya mentasbikan diri berkutat di mentalisme gitu, Pak. Semua. Gua nggak tau ya, cuman kalau gua sebagai magician muda waktu itu, pasti pengen banget bisa memainkan trik-trik ilusi. Karena kan itu paling visual gitu ya, paling visual. Pokoknya berasa keren banget ya, kalau udah bisa munculin orang, merbangin sesuatu, and so other things gitu ya. Cuma, setelah kita belajar lebih dalam tentang ilusi, akhirnya kita sadar. Saya, gua sadar. Wah, budgetnya mahal ya. Ini, dananya gimana ya? Alat-alat ini besar dan mahal. Nah, sempat pernah ada kendala dan kepikiran ke arah sana nggak sih, Pak? Kalau gua sih sebenarnya nggak ya. Karena, misalnya untuk dari mikir budgetnya segala macam, sih gua nggak kepikiran ke situ. Karena, gua, terus terang belum tahu, kalau dulu tuh ilusi, misalnya belum begitu sadar, kalau ilusi tuh kosnya bakal gede banget. Jadi, yang pertama yang gua sebenarnya, yang kendala yang paling gua alami, yang paling berat banget, adalah gua nggak tahu mesti belajar ilusi kemana. Nah, itu doang. Kalau misalnya, lu belajar mentalisme, lu belajar kartu, itu ada, ada. Royal Road to Card Magic, kalau misalnya kartu. Terus kalau misalnya mentalisme, lu bisa 13 step. Adalah buku-buku aja Max Maven. Tapi, buku ilusi tuh nggak ada. Dan gua mencoba cari tahu, lu cuma adanya tuh blueprint. Terus, dari mana kita bisa belajar ilusi? Iya, pattern-patternya. Iya. Akhirnya gua cuma bisa beli, DVD-nya Copperfield, dari episode 1, sampai dengan 22. Oh, nggak salah deh. Jadi, itu gua beli tuh. Gua beli, gua tontonin. Tapi, yang gua pelajarin adalah, gimana cara dia mem-packagenya. Nah, ketika pada saat gua sudah mulai beli blueprint, terus gua nanya sama builder gua, baru tuh, anjay. Wah, gitu aja, gua sempat bikin alat semacam. Itu tapi udah yang model modern banget tuh. Karena ilusi, gua sebenarnya nggak terlalu suka dengan, nggak tahu kenapa, begitu pada saat gua beli buku ilusi, yang kelihatan klasik, gua pasti nggak suka. Oke. Kayak zigzag, atau apa itu, gua nggak suka. Puzzle. Jadi, gua nggak pernah suka gitu. Nggak tahu kenapa dari dulu, walaupun gua ilusionis, tapi gua kayak nggak mau gitu, hindu basket. Nggak pernah mau, nggak pernah mau main gitu. Hindu basket, Pak. Kayak, sulap banget gitu loh. Buat gua tuh gitu. Oke, oke. Baik lagi, gua senangnya kan yang berhubungan sama, kayak real gitu. Jadi, kayak begitu orang lihat itu keluar, ketauannya alat sulap, bisa di googling, eh nggak googling, bisa orang pernah lihat sering dimain gitu. Gua nggak mau. Dan gua juga nggak pernah mau mainin, yang udah pernah dimain orang. Jadi, gua bikin, gua pernah beli buku, isinya, itu bukunya Tim Clothier. yang namanya Illusion Project. Bagus banget. Dan nggak ada di, nggak pasaran ilusi-ilusinya gitu. Oke. Udah, gua beli, terus gua coba bikin satu. Itu gua ingat banget tahun 2008, harganya, buat gua tuh mahal banget pada saat itu. Itu bikin sendiri kan maksudnya ya? Iya, jadi gua bikin sendiri, dan, ada besinya, ada kayunya, pokoknya, ke-builder gua pada saat itu. Gua ngerasa, anjay, maaf banget, gua berapa, dapet timpun. Iya, berasa. Baru tuh sadar. Tapi, ya akhirnya gua berpikirnya, gini ya, yaudah gimana caranya, gua bikin show, gua tawarin klien gua bisa ini, padahal gua belum punya, tapi, nanti kan gua dapet duit, dibayarin sama dia gitu. Itu menarik tuh Pak, kita belum punya alatnya, tapi nawarin klien. Tapi kita simpan itu buat bahasan lain kali aja Pak, karena itu kayaknya internal ke Magician. Itu menarik tapi, perdua gak. Nah, terus Pak, setelah menjadi Demian Sang Illusionist, terus akhirnya mulai berkarir, dan mulai menjadi salah satu, bisa dibilang selebriti di dunia magic ya Pak ya. Akhirnya Bapak punya satu buah jargon, yang cukup menarik. Karena gak banyak Magician nih punya jargon nih, beberapa doang yang punya jargon. Dan salah satu jargon yang cukup populer, sering banget di copy sama banyak orang, maksudnya sering diomongin sama banyak orang, adalah jargonnya Bapak, yaitu sempurna. Dari mana sih asalnya nih sempurna ini? Awalnya tuh, jadi sebenarnya kayak gue tuh, apa ya, ingin meluapkan rasa seneng gue sebenarnya sih. Awalnya ya, jadi kayak, lu bayangin aja, gue main, misalkan, kita main street magic gitu kan, di acara TV gue gitu. Gue tau, gue latihannya susah gitu. Terus kayak pada seberus itu kayak yang, yes gitu. Karena rasa lo yang, pengen ngomong, kalau yes tuh kayaknya terlalu gimana gitu. Yes! kan aneh kan kalau gitu kan. Terus gue kayak, apa ya, gue pengen bikin sesuatu tuh kayak gitu, apa ya gitu. Terus, nggak lama, kalau nggak salah, gue nggak sengaja ngeliat video dari peselop Jepang, namanya, Dr. Leon. Nah dia sampai terakhir selalu ngomong gini, eh, gimana tangannya? Komplit! Komplit! Oh, oke, oke, oke. dia ada, dia ada, ada satu, satu momen, dia deketin kamera, terus ngomong, komplit! Ya, gue nggak tau tangannya gimana, gini apa, gue lupa deh, pokoknya komplit dia ngomongin. Terus gue gini, ih, wah, oke juga tuh. Kalau gue ngomong komplit, maksudnya kan, maksudnya kan dia kasih tau, kalau selesai nih, show-nya udah komplit, gitu. Terus gue, ih, oke nih. Yang gue mau, terjawab. Ternyata, ada di luar peselopak kayak gitu. Wah, dikit lah gue, apa ya, kalau misalnya gue pakai komplit juga, niru, gue nggak mau, gitu kan. Terus, kalau misalnya gue berhasil, kayak Dora. Berhasil! Gue nggak mau. Berhasil! Berhasil! Akhirnya gue mikir, gue nge-discash, terus-terranya gue discuss sama manajemen gue pada saat itu. Jadi kebetulan, manajemen gue yang pada saat itu tuh, memang mereka udah bisnis banget tuh. Jadi hitungannya, gue kan karena join sama ada kantor lain, jadi kita bisa ada meeting besarnya. Bayangin, hanya untuk jargon sempurna aja tuh, ada meeting besarnya. Jadi, apa ya, kalimat yang cocok apa ya? Terus diomongin, diomongin semua, ditulis-tulis-tulis, perfect. Tapi perfect terlalu Inggris. Kan tadinya kan, maunya kan kayak, eh, complete ini nih. Complete. Lo udah bikinnya perfect. Ah, perfect. Baru tahu Inggris banget. Terus, berhasil gak cocok. Terus yang, sudah selesai. Ah, itu aneh banget. Sudah selesai! Beneran, ada itu serius. Itu gak kebayang sih, Bapak ngomong, sudah selesai. Oke, oke. Iya, tapi, itu kita gak marah tau. Kalau misalnya gue gituin terus, lo bisa aja sekarang udah gitu. Bener, karena, karena belum jadi. Lo ketawa. Karena pada saat gue dikasih tahu ide sempurna pun, gue ketawa. Hah? Apaan ini sempurna? sempurna. Iya, loh. Men, pada saat itu, kita, bayangin abis men sulap, ngomong, sempurna. Kalau gak, sempurna. Kan aneh kan? Iya, iya, iya. Jadi, lo kan hanya masalah nada doang. Iya. Dan gue masih terus berpikir, gimana caranya gue menemukan formulanya yang oke gitu. Tapi itu part of the process ya, kan? Part of the process. Betul banget, gue sering banget, dari zaman yang gue di, kan itu, kalau gak salah, sempurna itu, di gara-gara magic. Nah, di DSI itu, dia misalnya, gue selalu seneng begini tangan gue. Terus gue combine, akhirnya gue combine. Gue ngomong sempurna aja deh, Sempurna, tapi begini, sempurna. Awalnya gitu. Pas selesai, langsung gini, sempurna. Cuman, kelamaan-kelamaan, kayak gue ngerasa, dengan mengalir disendirinya, terus, keluar lah, kalimat, full kalimatnya adalah, kalau berhasil, katanya tuh bilang, sempurna. Jadi itu, akhirnya keterusan tuh, dan orang jadi nempel. Iya, jadi catchy apa ya itu ya. And then akhirnya, mostly, kalau, ya even orang awam pun juga, kalau ngomongin, oh, main sulap ya, kalau udah berhasil, mereka bilang, woi, sekarang harus ngomong sempurna dong. Kan? Sering banget tuh mereka, jeplak-jeplak gitu. Menarik. Tapi gue jadi punya pertanyaan, penting gak sih sebenarnya, seorang magician itu, punya jargon-jargon seperti itu? Atau emang preference aja masing-masing? Jadi gini, kalau, kalau ini bicaranya sebenarnya gini sih, terus terang, kenapa gue memilih, memilih ada jargon itu, karena, zaman dulu gue, berpikir secara bisnisnya juga. Kalau misalnya kita, kalau gue ngomong sama lo nih, kalau misalnya gue bilang, apapun makanan ya, minumannya, tebotosos, bro. Yes. Dengan mudahnya lo, akan menjawab itu. Jadi kan hampir sama dengan kalimat gue, kalau berhasil saat yang terbilang, sempurna. Jadi lo akan menyelesaikan sentensnya gue. Ya, ya, ya. Nah, itu tercipta gara-gara tadi, bisnis secara quote-to-quote, business wise-nya. Karena pada saat gue ngomong begitu, orang langsung udah inget, si produknya. Si produk itu. Betul, betul, betul. Kalau misalnya kita ngomong, apapun makanannya, lo langsung keinget kebayang produknya. Kalau misalnya di, di kasusnya gue, kalau misalnya, satu untuk bilang, sempurna. Lo udah tau siapa yang ngomong, udah tau. Walaupun misalkan, acaranya, acara swap lain, tapi ada yang ngomong gitu, karena udah tau nih, siapa yang punya produk itu udah tau. Sudah melekat ya, Pak. Jadi kalau misalnya lo tanya sama gue, perlu atau enggak, kalau lo bisa mencari formulanya dengan baik, perlu. Tapi jangan dipaksakan, karena tidak semua pesulat bisa menggunakan jargon. Ya, ya. Kayak misalkan, Deddy Kobusnya jaman dulu, secara tidak sengaja, dia ngomong konsentrasi, kita tahu. Itu jargonnya dia. Itu jargonnya dia, benar, benar, benar. Iya. Kalau tetap mata sayang, gitu kan. Ya, tetap mata sayang, konsentrasi, benar, benar. Kalau Romy Raphael pun, jargonnya mungkin dalam bentuk visual, kali ya waktu itu ya, Pak. Kalau udah keluarin. Tapi Romy Raphael, ya, tapi Romy Raphael tidak punya kalimat. Ya, ya, benar, benar. Jadi, gue banyak belajar, karena gue nggak tau nih, teman-teman gue bilang sih, gue bukan Cina, tapi gue Cina banget. Otak gue. Karena gue mikirin, segala sesuatu itu udah bisnis, gitu. Dalam arti, show dan bisnisnya gue pikirin. Jadi gue, kayak kita, kita percaya-tongan berusaha, kayak Pak Tarno, prok-prok-prok ya di, apa, langsung tau siapa. Ya, benar, 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 benar. Padahal kan kalau misalnya, maaf-maaf, physically, dia tidak menjual. Tapi, the whole package entertainment, dia sangat menjual, gitu. Jadi, dia sudah punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi kekurangan dia ketutupin sama kelebihan dia. Nah, dengan dia tambah lagi dia punya jargon, itu ditambah lagi sama ada yang sampai hafal yang dari Jawa, AAK, Ajin, Ajin, semuanya jadi hafal. Maksud gue, itu bisa kuat karena dianya, gitu. Nah, jangan sampai pesulap, kalau misalnya gue ngomong, perlu, Pak Biksu semua pada bikin, tapi maksa. Ya, ya, itu, itu. sama halnya kalau lo nonton acara The Master 1 sampai dengan 5 semua pesulap pada saat selesai mau ngasih pesen, tak kenalkan dia Mario Teguh pada masa itu tingjirlo begitu sih pak maksud gue ngapain tingjirlo ngapain si sosok ngasih manfaat buat orang hidup orang itu udah berat, jangan diatur-atur jangan disuruh-suruh ya kan cimpulannya adalah pada saat ini ada harusnya cuman waktu itu mereka mencoba untuk apa ya temanya mencoba untuk menyampaikan sebuah pesan lebih kuat, tapi memang kembali lagi, gak semua magician cocok kayaknya untuk ngomong begitu ya exactly, makanya gue bilang kalau ditanya, sebenarnya permainan selap itu perlu ada pesannya, gak perlu tapi juga bukan berarti lo memaksakan lo harus bisa, nah itu kan formula yang gak bisa ditemuin dalam waktu singkat jadi lo gak bisa juga langsung kayak gue bilang perlu, besok ketemu itu gak akan mungkin prosesnya panjang bener-bener, proses sih proses pencarian mana yang cocok dan bisa memperkuat karakter kita juga kali ya pak ya yes, betul mantap sekali nah, Pak Dem, sekarang kita mulai masuk ke yang lebih sedikit lebih serius nih pak oke dulu, dulu, dulu pas kan kita baru sempat bisa ngobrol-ngobrol panjang ini setelah The Grand Master Asia sama The Grand Magician kan ya pak ya so, dulu bisa ngobrol bisa ngobrol dekat sama Pak Demian itu gak kepikiran sebenarnya mostly cuman bisa tahu sosok seorang Demian Aditya ini dari layar TV aja kalau gak dengar dari komunitas-komunitas ngomong nah, sempat sempat pernah dengar masalah kasus bapak ketika Russian Rollet waktu itu cuman dengar nah, sebenarnya gak tahu apakah sudah pernah dibahas detail di media atau enggak tapi boleh gak pak sharing sedikit sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Russian Rollet waktu itu jadi ini gue ingat banget kejadiannya di Bali tapi gue lupa nama hotelnya terakhir kali gue bahkan sempat show lagi di hotel itu eh sorry, bukan nginap di hotel itu dan sempat juga perform oh, enggak perform di hotel itu gue terakhir kali bener oke dan itu gue butuh waktu lama banget untuk bisa ke situ lagi karena kejadiannya itu masih gue sebelum gue married pokoknya sebelum gue marriednya dengan mantan istri gue ya jadi berarti sekitar tahun 98 kurang lah itu 98 oke jadi kejadiannya itu itu sebenarnya apa ya ya akhirnya ada yang namanya Murphy Law if anything can go wrong it will go wrong someday jadi gue bayangin gue bermain Russian Rollet itu udah dari mulai tahun 2003 ya sampai dengan tahun 2008 itu sampai kejadian itu masih itu gue mainin terus jadi istilahnya gue merem lah gue bisa main itu dalam keadaan tidur gitu nah waktu itu ceritanya story-nya awal itu kenapa kenapa bisa kejadian itu jadi gara-gara gini kita banyak menemukan hal-hal yang aneh sih di hotel itu ya gue gak tau lah as a mystic lah atau apa pokoknya banyak yang bilang tempat itu tuh quote-to-quote aura misalnya kuat sekali di Bali itu terus ada momen tiba-tiba dari event organizer dia bilang Demian kan harusnya mainnya 40 menit dikurangin ya jadi cuma setengah jam so it means gue harus mengurangi satu permainan jadi diantaranya yang gue ingat itu ada permainan gue yang Russian Rollet sama Master Prediction yang kotak transparan yang dimasukin tradiksi ya Master Prediction itu gue baru mainin cuma dua kali maksudnya hari itu yang kedua jadi sebelumnya gue show lagi pernah jadi itu hari kedua sama si Russian Rollet pilihannya itu hari dua karena indurasinya yang paling pas untuk dipotong itu dua itu manajer gue bilang lo harus pilih satu gak boleh main dua-duanya terus gue ngomong udahlah gue main Russian Rollet aja merem gue mainnya that's the exact word yang gue ngomong udah main lah pas main pada saat itu memang 80 eh sorry 90% tamunya bule jadi gue harus main dalam bahasa Inggris entah kenapa gue gak tau kenapa itu mungkin mess up lah gue akhirnya gue fokus gue bener-bener keganggu sama gue harus ngomong bahasa Inggris sama gue juga harus ngendalin penonton dan fokus sama mainan ya ditambah durasinya kepotong juga ya Pak ya ya oke dan ini lo percaya tau gak itu konyol banget jadi Russian Rollet gue yang versi pertama itu gue selalu bilang sama tim gue kalau kan gue masih ruput-ruput ini pakai paper bag sorry pakai oke jadi jadi sudah pasti tidak akan miss 100% tidak akan miss jadi misalkan gue udah tau nih episode nomor berapa ya gue tinggal ngatur aja sisi mana gitu kan nah main nih main main di panggung udah pakai ya gue gak tau gimana pokoknya nomor 4 gue sisihin jadi 1, 2, 3 1, 2, 3, 5 yang satunya 4 udah terus main-main pas gue kasih ke penonton eh kasih ke waktu itu gue ngerti banget cewek yang main sama gue dari Rusia lagi exact dari Rusia lagi diambil terus dibuka nomor 4 tuh gitu gue liat nomor 4 pas gue lagi gitu kru gue dateng ke gue pak bisikin nomor 4 ada isinya gitu gue yang cuman iya karena udah tau gue ke belakang iya gue ke belakang gue giniin tangannya kan nomor 4 terus dikit lagi pak yes gak tau kenapa gue pukul pak ya itu tangan cewek pegang gini pukul oh pas gue gitu berhenti gue baru inget anjing ada pisau nya udah kan tangannya gini nih habis itu tangannya gue giniin gue pegang gini terus gue tangan gue lurus terus gue ngomong-ngomong ya ada salah gini-gini terus dia yang oke diambil lah dia sama manager gue dibawa ke rumah sakit dan gue harus ngelakuin cewek lagi seterusnya karena itu adalah cewek yang pertama apa act pertama gue masih ada banyak lagi udah begitu pada saat diambil kan gue harus pegang tangan dia kan pas gue liat begini darah semua tangan gue wah gue gemeteran terus gue gimana cara meperni tangan gue yang darah ini nah terus kebetulan di belakang itu kru gue lagi masang tv plasma untuk act keduanya yaudah gue peperin baju dia pura-pura kayak megang gitu gue peperin supaya ngilangin darahnya udah show-nya berantakan gue man iya karena itu terjadi di awal cukup cukup membuat terkejut juga pas cewek iya nah itu itu buat gue langsung yang gue teruskan jadi trauma karena setelah itu gue setahun gak main takut gak main Russian Rollet gak setahun selama setahun gue gak mau main Russian Rollet ya takut tapi di tiga bulan terakhir gue pengen main lagi karena buat gue Russian Roll itu adalah permainan yang gue paling suka karena tuh gue package-nya udah ada jokes-nya udah perfect banget lah ada jokes-nya dan gue berhasil melalui yang sebenarnya fase-fase terberat adalah gue pake lima paperback ketika lo pukul sekali masih ada yang lain dan itu setiap kali pemukulan yang kedua ketiga dan yang terakhir dua ini kan lo harus punya jokes yang berbeda-beda kalo gak monoton kan lo sebenernya di Russian Rollet kan susahnya lo mengulangi efek yang sama ya betul gue tuh script gue tuh udah kuat banget dan gue ngerasa gue gak mau lepasin ini gue pengen main lagi terus gue sempet akhirnya untuk nyari aman gue main pake tau gak ya tau ya kalo sekarang udah bajakan jaman dulu tuh game-nya keren banget pakunya bener-bener bisa banget terus gue main pake tapi gue ngerasa kayak anjing solonya tuh gak dapet ya beda ya karena susahnya camperet udah setahun kemudian gue bermain lagi justru bahkan lebih parah lebih parahnya gimana pak? set up routine lebih parah oke mainan gue mainan gue yang sekarang kalo lo liat gue main Russian Rollet itu tidak itu bener-bener psychological semua aduh wow wow beneran jadi lo kalo misalnya ada orang awam sok-sok nyari rahasianya gak akan ketemu karena itu pure psychological itu kalo misalnya nanti ini bukan ditayangin buat awam ya lo bisa jabarin ke lo semuanya pure psychological tidak ada real feel free orang boleh boleh milih yang mana aja semuanya pake body language aja ini berarti another next level Russian Rollet dan juga risknya jadi double ya pak ya double jadi gue gue apa namanya ya itu gue selalu berusaha untuk comeback stronger lah apapun itu bener-bener harus comeback stronger karena kalo misalnya gue bagi gue kegagalan gue yang kemarin itu harus gue taklukin tapi gue gak mau main yang sama lagi gue harus jadi seseorang yang berbeda lagi karena kalo gue main yang sama gue akan berkutat dengan ketakutan yang sama tapi ketika gue bikin yang lebih ekstrim atau bikin yang lebih beda gue kayak lebih gue berhasil ngalahin lo oke 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 gue sendiri gitu nah pak ini ngomongin soal mengalahkan diri sendiri dan juga mengatasi ketakutan itu tadi ya pak ya i mean gak tau mungkin magician-magician di luar sana belum pernah ngalamin hal-hal yang bapak alamin ya who knows ini bisa jadi hopefully kita tidak kita semua berdoa supaya semua berjalan dengan lancar pasti ya tapi ini menjadi sebuah pelajaran berharga toh kita bisa belajar dari orang yang udah pernah ngelewatin ini kan pak nah selain dari Russian Rollet gue juga denger bahwa sempet kemarin ini nail gun juga sempet miss saat masih di gara-gara magic lalu terakhir yang paling deket dan saya rasa paling diinget sama semua orang ya yaitu death drop iya kan at that time pak saat kejadian death drop apa yang ada di pikiran bapak saat waktu itu kejadian tuh wah kalau misalnya gue sih itu udah kayak bingung gue mau mikir apa lagi karena apa ya gue udah ngerasa udah dekarir gue habis karena can you imagine pada saat itu gue lagi kalau kita bicara masalah sulap kan pada saat di prosesnya itu kan gue-nya menghilang dulu dan gue bersiap-siap untuk final closing gitu yang udah pose gitu kan final pose gue udah siap di final pose di atas bis gue inget banget berdiri gue masih bisa ngeliat jadi tinggal itu jatuh gue tinggalin gue udah ngeliat nih gue lagi ngeliat tangannya si Econ lagi tiba-tiba dicopot jatuh itu gue langsung anjing langsung mati udah mati fix mati karena gue yang gue sama Econ yang ngedesain itu dead drop itu kita udah tau itu pisau kita tajemin supaya ngancurin boxnya karena di EGT tuh hancur tapi tidak hancur banget ini mau diperkuat lagi efeknya gitu ya gue yakin pasti mati dan itu sempet yang di TV tuh kan sempet ada kayak orang bingung selama 2 menit lo percaya tau gue sempet turun gue ke ruang ganti gue gini 2 menit gue sempet ke ruang ganti kalau misalnya di ruang ganti TGM TGM kalau gue gak keluar kelar nih acara gue harus keluar itu demi keluar untuk menyelesaikan menyelesaikan acaranya ya jagain acaranya ya menyelamatkan sebenarnya menyelamatkan acaranya nah yang pada saat itu yang gue pikirin cuma satu ya sahabat gue gimana nih si Econnya gimana karena gue tau deh udah ngamarin selamat itu dibayangin gue udah tau itu pasti kena paru-parunya atau jantungnya udah mati bahkan kalau worstnya bisa kena kepalanya and then aduh gak kebayang deh ya udah pokoknya udah pasti mati lah ujungnya pasti mati yang gue tau gitu kan dan gue gak bisa ngebayangin itu kayak apa dia disana itu karena gue gak mungkin bisa keluar gue gak mungkin bisa keluar gue harus diumpetin dan pada saat itu juga gue harus disidang sama CTV dulu kejadian semua redatang manajemen gue disidang gak bisa-bisa setelah penyelesaian show itu kan Pak setelah Bapak closing kan udah selesai gue ngomong sempurna gue kan ke ruang ganti dateng semua ke gue kesidang gue karena memang hari itu lagi hot CTV eh CTV Music Award ya Music Award jadi kebetulan peteng-petengnya lagi dateng semua udah gue gak tau ngomong apa dan ya banyak yang orang pikir itu kan mal function gitu sebenernya ada satu hal yang itu salah satu orang sebenernya kesalahan dari satu orang dia gak tau kenapa skip gara-gara dia sebenernya yaudah akhirnya gue gak bisa ngomong apa-apa yaudah samat aja karir gue gue udah gitu tapi gue langsung mikir gue gak peduliin deh karena gue sama Econ udah berjalan lama gue bisa ngelakuin apa aja sama dia kayak gue selalu bikin aksi yang gila-gila sama dia ya jadi kalau misalnya buat gue kehilangan dia itu jauh lebih penting dibandingkan kehilangan karir gue makanya gue udah deh gue gak mau tau gue perlu gue keluar duit berapa kayak bodo amat pokoknya dia harus hidup dia harus hidup dia harus sembuh lagi oke 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 and then langsung kan waktu itu tindakan medis dan sebagainya segera dilakukan dan ya kita semua bersyukur lah ya sekarang Econ udah sehat lagi udah bisa berkarya lagi bareng sama Pak Demian mukjizat gitu dia bisa jalan bisa lari lagi bisa main basket udah mukjizat banget masih disayang Tuhan Pak ya 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 terlalu sayang Tuhan sama dia itu terlalu sayang terlalu sayang Tuhan